selamat menikmati kalau di bahasa Indonesia konsonan atau huruf mati itu itu kan jumlahnya ada 21 nah kalau di dalam bahasa Inggris atau di dalam pronunciation, dia pertama dibagi menjadi dua, ada yang namanya strange consonant, ada yang namanya ordinary consonant, saya sudah pernah share yang tentang strange consonant di video saya sebelumnya dan sekarang saya mau menjelaskan tentang ordinary consonant, ordinary consonant itu adalah konsonan biasa atau konsonan asli jadi kurang lebihnya dia tulisan dan suaranya itu sama, mungkin hanya ada beberapa yang sedikit berbeda tadi saya bilang jumlah konsonan tadi adalah ada 21 kalau di dalam bahasa Indonesia tapi untuk ordinary consonant, dia hanya ada 17 diantaranya ini semua kayak gitu, jadi suara-suara ini dia punya suara asli di awal atau bintang tengah, dia tetap suaranya tetap seperti itu disini ada 4 huruf atau 4 konsonan yang tidak termasuk ordinary consonant, diantaranya ada C, J Q atau Q, kemudian X kenapa konsonan-konsonan ini tidak termasuk ordinary consonant, karena yang pertama satu C, itu dia tidak punya suara asli misal ada kata yang ditulis menggunakan C dia belum tentu dibaca menggunakan C misal yang pertama ada di kata class dia ditulis menggunakan C, tapi secara pengucapannya dia dibaca menggunakan suara K class gitu kata kedua ada kata city sama-sama ditulis menggunakan C tapi mereka dibaca menggunakan suara S jadi misal ada satu kata yang ditulis menggunakan C dia ada dua kemungkinan suara bisa jadi dibaca K bisa jadi dia dibaca S dan itu kita tidak bisa menentukan atau tidak bisa menandai hanya dari tulisan aslinya kayak gitu jadi kita tetap harus ngecek itu di longman kemudian C sendiri suara C sendiri dia sudah termasuk ke suara C yang ditulis menggunakan CH jadi biasanya kalau ada kata yang dibaca menggunakan C atau C tebal itu dia menggunakan simbol seperti ini bukan suara C sendiri kalau suara C itu biasa tapi kalau suara C dia lebih tebal gitu kalau secara tulisan asli biasanya dia ditulis menggunakan CH atau TU kayak gitu secara fonetik simbol dia seperti ini jadi kalau misal kita ketemu kata yang ditulis pakai CH kemungkinan besarnya dia dibaca menggunakan suara C atau C tebal tapi kalau C itu sendirian maksudnya tidak diikuti H dia ada dua kemungkinan dia bisa dibaca S dia juga bisa dibaca K kayak gitu ya lanjut konsonan kedua adalah J J disini dia juga tidak punya suara asli karena dia sekarang menggunakan suara simbol J atau J tebal kayak gitu tapi bedanya kalau ada kata yang ditulis pakai J dia sudah pasti atau dapat kita pastikan kalau kata tersebut menggunakan suara J beda dengan C tadi dia kalau ditulis C bisa jadi S bisa jadi K tapi kalau ada kata yang ditulis menggunakan huruf J dia suaranya selalu menggunakan suara J atau misal ada G secara tulisannya tapi secara suara dia menggunakan suara J village nah di kata village disini secara tulisan dia G tapi secara suara dia menggunakan suara simbol J seperti itu makanya dibilang J itu tidak punya suara asli karena dia menggunakan suara dari simbol J kayak gitu ya kemudian ada Q atau kita sebutnya biasanya Key Q ini juga dia tidak punya suara asli dia dia menggunakan suara konsonan K atau Ke gitu kita disini punya contoh kata quit quit disini ditulis menggunakan huruf Q atau Key misal kita tulis kata quit menggunakan K suaranya mereka akan sama kayak gitu jadi Q disini dia tidak punya suara asli dia menggunakan suara K jadi secara tulisan dia ada tapi secara suara dia tidak punya karena dia menggunakan suara dari K disini ya lanjut ada X kalau teman-teman bilang X itu terdiri dari tiga suara ada suara E suara K dan suara S jadi X itu sendiri atau huruf X disini tidak punya suara asli karena dia gabungan antara suara K dan suara S misal ada contoh kata fix secara tulisan seperti ini kalau secara phonetic symbol dia ada K dan ada S ini inilah yang kita sebut dari X kayak gini jadi secara tulisan dia ada tapi secara suara dia menggunakan suara dari konsonan lain yaitu konsonan K dan konsonan S kayak gitu ya jadi empat konsonan disini hanya ada secara tulisan tapi mereka tidak punya suara asli yang punya suara asli ada ke 17 suara ini tapi ada yang spesial juga dari konsonan ordinary consonant disini yang pertama ada G G dia secara tulisan ada secara suara dia juga punya suara asli tapi ada satu keadaan atau ada suatu posisi dimana G tersebut hanya ada secara suara namun tidak menggunakan suara aslinya misal kayak di kata village ini dia secara tulisan ada G tapi secara suara dia bukan menggunakan suara G bukan menggunakan suaranya sendiri jadi ketika di dalam kata ini G tidak menggunakan suara aslinya atau kita tidak bisa menyebutnya menjadi ordinary consonant karena dia menggunakan suara lain kayak gitu kemudian kalau dia menggunakan suaranya sendiri misal di kata go dia secara tulisan G dia secara suara pun dia tetap G jadi itu berarti dia sedang menjadi ordinary consonant kalau di kata village dia hanya secara tulisan tapi tidak secara suara jadi dia sedang tidak menjadi ordinary consonant kayak gitu ya lalu ada H H ini sejauh yang saya tahu kata dalam bahasa Inggris itu tidak ada yang diakhiri suara H yang ada hanya tulisan misal di kata PES mandi PES secara tulisan memang diakhiri H tapi secara suara dia tidak menggunakan suara H tapi dia menggunakan suara SE atau sama kayak kita ngucapin THINK atau THANK YOU kayak gitu jadi H disebut ordinary consonant ketika di awal atau di tengah kata di awal misalnya HAND di tengah bisa jadi BEHIND itu ada secara tulisan dan ada H secara suara juga tapi kalau di akhir kata sejauh ini saya belum pernah tahu if you find this word if you find a word with ended by H atau H bisa teman-teman tulis komen di bawah ya kayak gitu setelah itu ada lagi W dan Y atau W dan Y mereka juga tidak punya suara akhir karena ketika W dan Y di akhir kata atau secara tulisan mereka berada di akhir mereka pasti berubah menjadi suara vowel atau suara vokal W berubah menjadi U Y berubah menjadi I misal di kata PILOW PILOW itu secara tulisan dia W tapi secara suara dia adalah suara O bukan suara W kemudian Y secara tulisan dia ada di akhir di kata study kayak gitu ada di akhir secara tulisan tapi secara suara Y disana tidak dibaca menjadi Y tapi dibaca menggunakan suara I jadi keempat konsonan disini yang kita sebut sebagai ordinary kansen ini gak selalu jadi ordinary tergantung posisinya dia juga kayak gitu kalau H di akhir dia tidak ada atau tidak menjadi ordinary karena pasti menggunakan suara lain sama juga seperti W dan Y ketika di akhir kata dia berubah menjadi vowel atau bisa kita sebut juga W dan Y itu adalah semi vowel dia bisa jadi konsonan tapi dia juga bisa jadi vowel tergantung posisinya dia berada atau ketika menggunakan kata apa dia bisa berubah jadi vowel jadi seperti itu teman-teman saya pikir cukup untuk video saya kali ini jangan lupa like subscribe dan share kalau ada pertanyaan atau request silahkan komen di bawah oke thank you very much and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belajar bahasa inggris hanya di kampung inggris LSE bye bye campung inggris LSE selamat menikmati